halo halo guys kenalin nama kunafal jadi di video kali ini aku akan memberi makan sekaligus mereview ikan-ikan yang ada di belakang aku guys jadi nanti totalnya ada tiga korium yang kelihatan sekarang cuma dua yang satu dibawah nanti aku lihatin jadi kita akan memberi makan dengan pelan ini guys vibrabites dan new life spectrum dan satu lagi nanti ya aku tampilin jadi kita akan berikut sekaligus ngasih makan ya biar seru yang tadi aku bilang ya udah nggak usah basi-basi lagi let's go Oke guys langsung aja kita review akuarium yang paling atas nih di akuarium pertama paling atas terus di rak besi ada geofagus jadi ini community tank American cyclin yang di sebelah kanan geofagus altifrost geofagus altifrost yang siripnya ekornya warna orang kan terus dia ada bintik-bintik putih di ekornya nah yang di kiri ini geofagus redhead tapajos tuh beda kan ekornya Koldi kalau dia tuh itu ekornya lurus-lurus gitu terus habis itu kepalanya kemerahan ini seharusnya lebih merah lagi tapi genetiknya enggak terlalu bagus sih terus yang beda sendiri nih ini namanya vieja heterospila dia set size-nya sampai 30 cm jadi dia warnanya coloration-nya kayak begini ya abu-abu terus ada hitam di bawahnya Oke kita beralih ke akuarium yang kedua guys ini adalah akuarium kedua ini tank African cyclin masih baby ukuran 5 cm nah kita bahas yang itu dulu tuh nah itu dia itu adalah olonokara red rubin yang warnanya merah bukannya biru habis itu ini nih ini adalah red flash olonokara red flash oleh kalau ini dia piur nggak ada campur tangan manusia makanya si red rubin sama nanti satu lagi kita bahas gue gimana red flashnya nah ini di belakang ya tuh dia merahnya jadi ada di setelah warna insangnya ya tuh kalau lihat lebih deket habis itu di belakangnya red flash ada red empress waduh halang lagi nah itu yang warna sisiknya merah habis tuh terkembet hei jangan ngelangin ya dia hilang lagi ya udah kita bahas Dragonblad deh eh Dragonblad habis itu Dragonbladnya ada campur tangan manusia juga jadi dia kalau nggak salah hybrid beberapa afrikansi klit Nah abis itu ada mararok yang kepalanya warna kuning ada dua ekor terus badannya agak kebiruan nanti gede tambah biru satu lagi tuh ya tempras yang lebih jelas dia ada di belakang red eh belakang eh belakang red drag Dragonblad belakang Dragonblad nah abis itu yellow kadangoni tuh dia warna kuning di bawahnya si Red Rubin mana ya Nah ini dia tuh di sebelahnya mararok mararoknya ngalangin nih Oh yellow kadangoni nah atasnya nih sebetulnya satu spesies nih red kadangoni masih protomeles protomeles apa ya eh kok protomeles kopadikromis burlei nah itu dia dia sebetulnya satu spesies tapi colorationnya aja beda kalau ini red kadangoni yang bukanya biru badannya oranye habis itu lama ilo kadangoni tadi ya terus ada Dragonblad albino yang matanya merah yang beda sendiri ini gimana ya Nah tuh dong deh ya Wah tuh lu lagi co-dragin belakang albino nah jadi itu dia tengah perikan siklip tengah urutan kedua dari atas nah disini yang tadi duk yang beres banget itu ini adalah cana pulsra yang gak lapisan tuh siripnya hai fin lah masuknya siripnya lumayan tinggi ya jadi gitulah cana pulsra nih dia dari Myanmar dari apa ya jadi habitatnya itu banyak vegetasinya habis itu berharus deras terus dia jago lompat juga soalnya di alamnya kalau ada serang gak lewat dia bakal lompat buat makan ya jadi waktunya kita kasih makan guys let's go oke sekarang kita waktunya kasih makan yang pertama American Secret pakai Vibra White ini lahat-lahat banget terus dia bagus nih kocak banget mulutnya pas makan dia bisa membesarkan makan mulutnya gitu terus aku buka pelet satu lagi buat kasih makan Afrika Siklid sambil lumut kalian lihat dulu aja si Amerikanya Amerikan Siklid sambil makan Nah habis itu yang selanjutnya giliran si Afrika Siklid tuh sebetulnya Amerikanya masih makan sih tetapi lama lah kalau ditungguin tinggal satu sih tinggal satu butir dia juga geofagus nih kreatifnya makanan yang jatuh ke substrat ya patok-patokin bersih guys jadi nggak usah pakai cleaning crew atau ikan kombersi lagi ya Oke ini adalah Afrika Siklid kita kasih makan dia masih seterusnya biar-biar saya ambil dulu Fibra-nya nih Fibra Oke udah diambil peletnya yang kita kasih makan guys kita kasih makan disini ya gimana nih tuh dua tiga seharusnya paling seru sih soalnya paling banyak ya tuh makan makan set tuh pesta pesta semuanya makan ya kita lihat si Dragon Blood doang yang nggak makan eh makan nggak ya tadi iya dia nggak makan ya jadi ini guys keseruan Afrika Siklid banyak-banyak dia kroyokan ya kayak piranha makannya ini aja masih stress nanti kalau nggak stress lebih kroyok lagi oke jadi kita akan ke tank selanjutnya yaitu tank canapulsera oke guys tank terakhir last but not least canapulsera tuh dia udah lapar udah minta-minta warnanya juga bagus lumayan biru kita akan kasih ini nih kulit Hongkong yang udah kering jadi nggak jadi kita kasih pelet nih jadi kita kasih agak unik dikit pakai serangga ya buat di loncat takutnya kena jari soalnya giginya lumayan nih sakit ya giginya eh maksudnya tajem giginya kalau digigit mantap kita kasih lagi ya masingnya tadi lihat ya dia lompat nih aku kurangin airnya 10 cm karena eh kalau ngejedok ke kaca langsung deh sakit nih kalau cuma jaraknya segini doang jadi aku kasih jarak 10 cm kita kasih lagi ya yah nggak dapet nggak kena ya cuman di jatohin doang sama dia tuh perutnya udah gembul seharusnya nggak nggak gini sih ngasih makan cana seharusnya enggak sampai gendut ya tapi ya udahlah jadi gitu aja guys feeding tank cana pulsra oke sekian video dari aku semoga teman-teman suka jangan lupa dipecet tombol like nya terus di subscribe yang tombolnya warna merah supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys Terima kasih udah nonton video ini eh mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum guys selamat menikmati jalan adere jalan 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 Education Jangan lupa M Dr Ken responding Jalan